Pasar yang ditentukan ternyata meleset terus. Pernah enggak kita begini? Udah jualan, ikut bazar, ikut pameran, udah bawa stok dari gudang, taruh di sana, buru-buru laku, capek iya. Nah, ternyata mungkin tidak sesuai dengan yang antara produk dan pasarnya. Supaya ini tidak terjadi lagi, kita pelajari sampai dengan selesai ya, ibu bapak ya. Oke, next. Produk atau jasa? Produk atau jasa yang kita ciptakan harus mengacu kepada konsep SWOT. Konsep SWOT, apa itu konsep SWOT? SWOT itu S-nya adalah strength, W-nya adalah weaknesses, O adalah opportunity, P-nya adalah strength. Jadi, ibu dan bapak, membangun usaha tidak hanya dengan modal the pool. Oke, kita bangun usaha dengan modal the pool. Oke, kita bangun usaha dengan bakat. Tapi jangan lupa, untuk cepat mencapai tujuan, ingat, tadi ada gambar tumpukan uang dan penunjuk waktu. Waktu tidak bisa dibuang percuma. Kita harus menggunakan ilmu-ilmu yang ada, supaya tujuan kita lebih bercapai. Jadi, kalau zaman sekarang, mah, ngomongnya, jangan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas itu lebih bagus daripada hanya kerja keras. Kerja keras itu oke, tapi kita juga harus cerdas. Nah, ibu bapak yang sudah bergabung di sini salah satunya nih. Semua sudah mulai bekerja dengan cerdas. Oke, konsep yang kedua selain SWOT adalah harus mengacu kepada target pasar yang ingin kita tuju. Baik dari segi desain, warna, size, dan harga. Yang ketiga adalah mempunyai daya jual yang tinggi. Supaya apa? Supaya bisa dijual dengan mudah. Nggak ketilep sama pesaing terus-terusan. Tapi juga harus berkualitas. Jangan hanya bagus untuk dilihat. Tapi begitu dipakai, baru sebentar udah copot handle-nya. Misalnya jualan tas. Oh, cakep ya. Warnanya bagus. Begitu baru diisi sama dompet satu, jalan-jalan ke pasar, kesangkut, dipagar, putus. Ya, ampun. Jangan gitu. Hati-hati dengan kualitas. Yang berikut, produk kita harus selalu inovatif, kreatif, dan berkualitas sesuai dengan perkembangan pasar. Baik dalam hal bentuk, warna, desain, dan fungsi. Jadi, itu makanya orang memahami desain itu sangat luar biasa. Saya juga ada kelas yang namanya mempelajari desain untuk setiap negara tujuan. Kalau saya nih yang ekspor ya, sudah 43 negara. Itu setiap negara desainnya beda-beda, Ibu Bapak. Jadi, kalau sama-sama di Eropa pun belum tentu sama lho. Jadi, kalau kita mau bikin desain, mau nawarin kepada konsumen kita, yang sama-sama ada di satu negara, saya harus bisa memahami dia itu maunya desainnya kayak apa. Baru saya bisa menyirimkan sampelnya. Salah satunya, penunjuk waktu uang dolar dan jam penunjuk waktu yang tadi saya berikan di halaman depan itu terjadi pada saya, Ibu Bapak. Saya pernah berjualan, bawa pameran barang ke Amerika. Di Amerika, itu saya pameran. Saya berpikir begini, nah, udahlah, saya sudah masuk di pasar, sudah cukup jagoan lah, menganggap diri cukup jagoan. Ternyata begitu nyampe ke Amerika, keok. Kenapa? Karena produk saya yang dibawa, ternyata tidak disukai oleh konsumen. Di situ saya jadi belajar. Wah, ternyata saya kurang memahami dan kurang mempelajari bagaimana supaya bisa masuk lagi dalam pasar Amerika. Karena apa? Saya waktu dulu ada banyak sekali buyer, ada banyak sekali pembeli di Amerika. Tapi terus berhenti lantaran, kena WTC bom. Karena mereka kena WTC bom, sehingga industrinya dan importer-importernya semua berhenti membeli. Sehingga saya juga berhenti mengkontak mereka. Sampai suatu waktu saya mendengar bahwa ekonomi di sana sudah mulai membaik, jadi saya pergi lagi pameran ke Amerika. Tapi itu kan sudah jangka waktu sekian tahun. Padahal pada saat kita mau masuk lagi ke sana, kita harus mempelajari betul-betul mereka itu sekarang desainnya kayak apa. Jadi saya pada saat itu kurang mempelajari. Sehingga produk yang saya bawa ke sana ternyata tidak sesuai dengan pasarnya. Di situ saya benar-benar berpikir mengatakan, oh ternyata yang namanya market research, market intelligence, dan mengetahui desain itu sangat penting. Karena apa? Ternyata saya rugi. Wih, rugi berapa tuh Bapak dan Ibu? Pergi ketik tiket pesawat Jakarta, Amerika pulang pergi dengan hotel selama satu minggu, dengan shipan barang ke sana. Dan saya harus bikin sampel dulu. Wah, udah ratusan juta. Itu satu uang yang sangat disayangkan harus terjadi. Karena apa? Karena kita kurang mempelajari market tujuan kita. Oleh sebab itu, sekian ratus juta itu, kalau pada saat itu ada yang buka kelas dan mengatakan, ikutlah kelas ini, saya seorang desainer atau saya seorang pakar untuk pasar Amerika, ikut kelas ini, saya akan menunjukkan pada Anda. Desain seperti apa untuk masuk Amerika? Misalnya pada saat itu saya ketemu, saya akan bayar itu kelas. ketimbang saya harus mengeluarkan sekian ratus juta yang terbuang. Dan waktu, karena pameran itu hanya satu tahun, satu kali. Jadi saya kehilangan kesempatan selama satu tahun. Nah, Ibu dan Bapak, saya berpesan. Hal seperti itu jangan terjadi. Produk yang selalu, yang poin berikut adalah produk kita harus sustainable. Apa artinya sustainable? Harus berkesinambungan. Jadi yang namanya bahan baku harus selalu ada. Jangan sampai bahan bakunya baru dijual sebentar, ya, udah abis. Terus pembeli pada nanya, mana pesanan saya, kenapa nggak dikirim. Terus kita bilang, ya maaf ya, bahan bakunya udah abis. Ya, dimarahin deh kita sama pembeli kita. Ya, next. Nanti Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan dirulis di kolom chat. Nanti ada timnya Bapak Yudi, Bapak Doktor Yudi. Ya dong, Pak, kan udah capek-capek dapet gelarnya, Pak. Mesti disebut-sebut, nih. Ya, nanti ada timnya dari Bapak Doktor Yudi yang akan membantu men-summarize semua pertanyaan Bapak dan Ibu sehingga nanti di akhir sesi bisa saya jawab. Contoh produk dan added value. Oh, ya, tadi saya ada lihat beberapa teman-teman yang ada raise hand. Oke, noted raise hand. Tapi jangan lupa ditulis di chat pertanyaannya, ya. Contoh produk dan added value. Nah, ini contohnya. Ada sebuah produk yang namanya sabun. Sabun batangan. Yang gambar paling atas, tanpa packing. Cuman gitu aja, tuh. Abis diproduksi ditumpuk aja jadi satu. Lalu yang paling kiri adalah dia hanya membungkus dengan kantong plastik. Mungkin ini yang terjadi dengan rempeyeknya Profesor Caroline kayaknya, nih. Jadi cuman pakai kantong plastik aja. Dan di ekspor. Dan akhirnya, ya, packingnya kurang kuat. Ini nih yang terjadi. Nah, seperti sabun ini. Cuman pakai kantong plastik ini aja. Akhirnya, terus ada lagi. Produknya sabun dia buat dengan packaging lebih bagus. Pakai nikah tuh di tengah. Pakai pita, pakai segala macam. Ada juga sabun yang sama, Bapak dan Ibu. Dibikin dengan packaging yang luar biasa. Paling kanan. Dipress. Pakai plastik. Terus abis itu baru dimasukkan ke dalam box. Sekarang saya mau tanya. Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Harganya paling tinggi yang mana ya? Kalau dijual paling mahal yang mana? Bisa dijual mahal yang mana? Yang kiri, yang tengah, apa yang kanan? Yang kanan. Yang kanan yang bisa dijual paling mahal. Yang dikirim press untuk ekspor. Nah, ini semua menunjukkan bagaimana, ya betul, Bu Indri kanan. Ya, Bu Priscila kanan. Nah, jadi harus yang kanan. Karena kanan itu packagingnya lebih aman dan dia bisa dijual lebih mahal. Siap, Bu Erlin kanan. Oke, next. Nah, ini lagi, edit value. Kita bicara edit value. Ada benang. Ada kain. Kain macam-macam. Terus, mau dibawa ke Paris Fashion Week. Semua orang tahu. Trend desain yang terbaik ada di mana? Ada di Paris dan ada di Milano, Italia. Dua itu. Dua itu adalah trend setter. Sampai ke desain rambut. Sampai ke warna yang akan ngetrend di tahun 2022. Sudah ketahuan. Karena apa? Karena desainer-desainer yang ada di Paris dan Itali, mereka mempunyai research yang sangat kuat. Dan merekalah yang menentukan untuk trend desain dunia, khususnya fashion. Jadi, kain-kain yang tergeletak begitu saja di gudang ataupun di pabrik, tidak ada nilainya. Tapi di tangan para desainer hebat baru bisa dibawa ke Paris. Dengan harga yang tadinya pakai, bikin jadi celana nih, pakai bahan 2 meter. Bikin celana 2 meter, paling juga berapa? 200 ribu. Udah mahal. Bikin celana nih, 200 ribu. Tapi begitu dia bawa seorang desainer merubahnya menjadi sebuah produk yang luar biasa, dengan potongan yang enak ditupuh, dengan desain yang bagus, bahan yang harganya 200 ribu bisa di 2 juta jualnya. Nah, kemana tuh selisih antara 200 ribu dan 2 juta? Padahal 200 ribu ditambah ongkos jahit, ditambah ongkos benak, kain keras, puring, paling-paling jatuh-jatuh 400 ribu. Ditambah sama overhead. Kok bisa laku harga 2 juta? Itulah added value, Bapak dan Ibu. Itulah yang harus kita kejar di dalam kita memproduksi produk dan produk. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Regina masih disama. Nampaknya sedikit gangguan ini ya. Bapak-Ibu, sambil menunggu Bu Regina on lagi, jangan lupa untuk diisi pre-survey-nya dan juga di post-survey-nya Bapak-Ibu sekalian. Juga kalau ada pertanyaan, sambil menunggu bisa ditanyakan. karena nanti slide-nya tidak di-share ya. Slide-nya tidak di-share, Bapak-Ibu. Memang sengaja ya. Jadi tidak di-share slide-nya. Oh, iya ada gempa ini. Mohon maafin, ini ada gempa ini. Tepat. 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 baik sambil menunggu ada gempa di mana? di Surabaya ini ya oke bagaimana baik-baik semua pak baik-baik semua pak teman-teman semua teman-teman ya provolingga juga melaporkan baik-baik baik-baik ya silahkan baik jadi ini Paris ya tadi kita udah bahas mengenai Paris ini baik Ibu dan Bapak saya sangat berharap Ibu dan Bapak berada di dalam kota masing-masing berada dalam lindungan Tuhan ya semoga juga teman-teman yang berada di NPP yang saat ini mendapatkan musibah kita berdoa bersama-sama bagi mereka supaya musibah yang mereka rasakan bisa cepat dibantu dan cepat tertolong baik kita lanjut untuk yang Paris ini sudah next baik tadi P yang pertama adalah produk sekarang P yang kedua yaitu place lokasi pasar yang dituju sangat penting untuk ditentukan misalnya ingin ekspor ke Jepang ingin ekspor ke Australia Taiwan Eropa Barat Eropa Timur dan lain-lain maka produk harus mengacu kepada kebutuhan dan trend di pasar tersebut nah place ini place pasarnya jadi Bapak dan Ibu harus bisa nanti ada salah satu halaman saya akan menunjukkan Bapak dan Ibu untuk mengecek bagaimana sih caranya mengecek produk untuk pasar tersebut makanya stay tune ya sampai selesai ya ada nanti lokasi pabrik harus dekat sumber bahan baku sumber daya manusia yang terlatih itu juga masuk di dalam place dan juga lokasi penjualan toko yang dipilih harus sesuai dengan produk yang kita mau jual tadi kan di awal saya udah bilang kita bisa lihat mall mall yang terbaik di kota Anda coba Anda lihat dibandingkan dengan pasar tradisional jumlah jenis pembeli yang mampir akan berbeda itu yang akan terlihat banget misalnya di Jakarta pergi ke pergi ke tempat-tempat misalnya mall yang di Jakarta misalnya ke Grand Indonesia Grand Indonesia itu adalah salah satu mall terbesar di Asia Tenggara dan itu luar biasa produk-produk yang di jual di situ coba Bapak dan Ibu pergi ke Grand Indonesia lalu Bapak dan Ibu pergi ke pasar tradisional di Blok M atau di Cine Re pasti liatnya sangat mudah terlihat apa yang tadi saya katakan next dua tahun yang lalu pada saat kita masih ada pameran offline saya mengajak beberapa UKM yang ingin belajar cara seorang pembeli memandang UKM tersebut di dalam pameran internasional jadi saya ajak satu kelompok UKM dari daerah mereka ke Jakarta terus untuk ikut kelas saya untuk mereka mengetahui bagaimana seorang pembeli terhadap produk yang dipamerkan di boot jadi saya memberikan pelatihan bagaimana seorang UKM bisa memahami cara pandang seorang pembeli kita kalau mau menjual barang kepada pembeli kita harus memahami cara berpikir seorang pembeli baru kita bisa menjual barang kita dengan baik dan itu kelas saya lakukan tidak lama hanya satu hari dari pagi sampai dengan sore tapi ilmunya luar biasa mereka mengatakan pada saya Bu kacamata saya sebagai seorang UKM berubah 180 derajat muter balik dari tadinya arahnya jam 12 berubah menjadi arah jam 6 jadi segitu drastisnya perubahannya kenapa pencerahan yang Ibu lakukan membuat saya membuka mata apa yang harus saya pelajari sebagai seorang UKM supaya usaha saya bisa dapat bayar lebih banyak wah saya senang sekali lalu kemarin juga saya ada kelas saya bikin di BRI Serang nggak tahu ada nggak nih teman-teman dari BRI Serang di sini mereka juga di akhir kelas memberikan surat kepada saya masing-masing menulis surat dan suratnya itu waduh rasanya saya akan sulit melupakannya karena di dalam surat itu mereka mengatakan bagaimana selama selama satu hari dari jam 9 sampai jam 4 sore diselingi makan siang dan break saya memberikan pencerahan bagaimana sebuah usaha harus dibangun dengan segala macam hal yang diperlukan mereka mengatakan di dalam surat-surat itu yang diberikan kepada saya di akhir hari tersebut saya baca satu-satu rasanya ada-ada ini mau mau deg-degan mereka mengatakan bu kelas ini benar-benar memberikan saya masa depan kelas ini membuka saya untuk bisa membuat usaha saya menjadi lebih maju dan lain sebagainya surat itu saya simpan sampai sekarang ada di sebelah tempat tidur saya jadi kalau malam saya sambil kerja saya masih buka lagi buka lagi baca supaya memberikan penguatan kepada saya Bapak dan Ibu karena sebagai seorang fasilitator seperti saya saat ini tidak mudah saya harus membagi waktu di antara membangun usaha saya sendiri tapi menjalankan hati saya yang selalu ingin berbagi bagi banyak orang itu kadang-kadang membuat waktu yang luar biasa jadi surat-surat dan ungkapan-ungkapan positif yang diberikan oleh Bapak dan Ibu yang menjadi alumni kelas saya itu membuat saya terus bergerak terima kasih untuk semuanya wah ini dia ada Bu Fiona iya Bu Fiona terima kasih selendangnya saya masih pakai sampai sekarang thank you banyak Bu Fiona mudah-mudahan teman-teman yang lain ada di sini juga saya masih ingat banget suratnya Bu Fiona thank you banyak Bu Fiona baik next ya Bu Winnie ah Bu Winnie terima kasih ya ini siapa nih Bu Tia bisa dikontak email di mana tadi ada Youtubenya tuh nanti terakhir ada Ibu stay tune ya baik promotion ada banyak cara promosi mulai dari yang mahal sampai dengan sederhana promosi kalau promosi sekarang kita cari cara yang gratis saja Bapak dan Ibu bayarnya hanya bayar pulsa saja karena memang kita kalau promosi offline juga kan pameran-pameran sekarang gak boleh jadi sekarang Bapak dan Ibu gunakan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin sambil ada di rumah kita tidak boleh pergi kemana-mana karena masih pandemi kita gunakan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan gunakan cara promosi sesuai dengan target pasar gunakan promosi yang tepat sasaran media promosi juga harus tepat jadi jangan sampai salah nah Bapak dan Ibu bikin foto produk juga penting ya bagaimana harus membuat foto produk dengan baik meningkatkan sales membentuk image membangun branding dan lain-lain itu adalah salah satu dari hasil yang akan kita dapatkan kalau kita berpromosi dengan baik biaya promosi harus dihitung dengan baik jangan terlalu besar nanti merugi karena apa promosi aja itu hanya sebagian daripada biaya yang harus kita keluarkan setelah kita promosi terus kita punya order order itu kan harus pakai modal kerja juga ya lah kalau uangnya habis untuk promosi modal kerjanya pakai apa baik next strategi distribusi distribusi produk adalah kegiatan memindahkan suatu produk atau jasa dari tempat satu ke tempat lain menggunakan berbagai jenis cara dan alat untuk dan juga partner contoh ada gambar distribusi produk ini ini Bapak dan Ibu bisa lihat apabila Bapak dan Ibu ingin ada salah satu slide yang Ibu inginkan silahkan di screenshot ya Ibu Bapak langsung screenshot ya silahkan langsung di screenshot alur pelayanan alur pelayanan barang ini mulai dari bawah ada gambar orang dari gambar orang ini mereka mendistribusikan barang mereka mendistribusikan barang lewat truk lewat kontainer lewat forklift dan lain-lain itu semua adalah salah satu cara distribusi bisa juga lewat kantor pos minggu depan ada direksi dari kantor pos akan memberikan insightnya kepada Ibu dan Bapak saya yakin berguna banget buat UKM itu saya juga mau ikutan lalu ada juga yang mengenai bagaimana kita berdistribusi dengan menggunakan channel-channel yang ada contohnya ikut webinar hari ini menjalankan distribusi membuka pasar kita ke Australia ya jadi dengan Bapak dan Ibu masuk di dalam webinar ini Bapak dan Ibu sudah bisa masuk di dalam pasar Australia dengan catatan produknya memang lolos kurasi ya bagaimana caranya supaya bisa lolos kurasi stay tune kita selesaikan sesi kita hari ini dan poin yang kedua strategi distribusi adalah memberikan added value added value di dalam produk kita tadinya jualan cuma di depan rumah pakai warung doang tapi karena kita sudah barangnya diterima dari oleh pasar Indomaret atau oleh supermarket yang lain ternyata bisa mendapatkan harganya mahal tapi gorengan di depan rumah harganya Rp3.000 eh terus kita jualnya jadi jangan menawarkan jaringan kepada Bapak dan Ibu tapi hati-hati dan ingat gambar saya yang di depan uang dan penunjuk waktu bagaimana caranya kita spending uang tapi dengan waktu yang paling cepat secepat-cepatnya sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik itu yang penting karena apa ya hari gini bentar lagi kita udah mau pensiun mau ninggalin usaha buat anak atau kita mau ngumpulin uang supaya bisa dapat uang itu untuk orang tua naik haji tapi usaha ini kok gak maju-maju untungnya mana udah musik gini udah musik gitu nah itu semua adalah penunjuk waktu yang harus kita kejar ya next strategi promosi ada macem-macem sekarang yang namanya strategi promosi biayanya itu sangat mening asal Bapak dan Ibu menguasai beberapa cara digital marketing misalnya pameran bisa secara online selling bisa secara online brosur bisa dibikin secara online selebaran juga bisa dibikin online jadi udah gak ada udah 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 hampir tidak ada lagi namanya orang bagi-bagi brosur baginya di mal udah gak ada jadi semua dikirimnya lewat online lewat WhatsApp lewat Facebook Instagram jadi Bapak dan Ibu buru-buru ya beresin yang namanya Facebook Instagram bikin website gak gak mahal kok lalu bikin juga kartu nama yang bagus bikin company profile itu penting banget company profile itu bisa di-upload ya oke lalu juga ada iklan nih majalah nah majalah dan koran itu sekarang juga sedang berusaha mendapatkan bisnis yang pivoting karena apa makin sedikit orang mau berlangganan koran karena orang udah pada baca dari online ya oke dan lain-lain strategi promosinya next please contoh pameran dagang Australia nah ini adalah 6 poin saya mau kalau boleh mau minta bantuan kepada Bapak Yudi mungkin bisa kita buka satu persatu linknya Pak kalau tidak merepotkan ini adalah 6 pameran dagang yang ada di Australia sesuai dengan produk-produk Bapak dan Ibu ada fashion ada makanan ada craft ada macam-macam ada home decor yang pertama home decor yang kedua makanan yang ketiga macam-macam campuran yang keempat fashion yang kelima fashion yang keenam craft kita tunggu ya satu persatu disini saya ingin disini saya ingin mengajarkan Bapak dan Ibu caranya untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang laku di pasar tersebut ini web nah ini adalah Australia Australia exhibition oh linknya tuh Pak Yudi ada yang minta linknya di copy katanya ditaruh di chat sudah saya masing-masing ini sudah saya di chat sudah saya oh ya link dari pameran ini yang ya semua ya semua oke Bapak dan Ibu ini Best Trade Australia Bapak dan Ibu bisa copy paste untuk dibuka nanti bisa dilihat disini mereka membagi bagaimana produk-produk yang ada di dalam pameran pameran ini ada di kota Melbourne Melbourne itu salah satu kota yang terbesar di Australia jadi banyak sekali potensi-potensi bisnis yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan disana Melbourne itu juga banyak orang Indonesia yang ada disana Melbourne di Melbourne itu banyak sekali orang Indonesia disana jadi kalau produk Ibu dan Bapak bisa dijual masuk ke pasar Australia konsumen mahasiswa Indonesia maupun orang-orang Indonesia yang lain disana juga bisa dapat Australia adalah penghasil sapi dan domba jadi mereka mau punya produk hasil olahan sapi dan olahan domba yang luar biasa kualitasnya sangat tinggi jadi kalau Bapak dan Ibu mau menjual produk sapi ke sana atau produk olahan dari daging sapi untuk datang ke sana Bapak dan Ibu harus memahami bahwa mereka mempunyai kualitas produk yang bagus oke yang ini oke nah ini adalah yang fine food Australia fine food Australia adalah salah satu pameran yang menjual makanan-makanan jadi Bapak dan Ibu yang mempunyai produk makanan yang ingin masuk ke yang ingin masuk ke Australia bisa lihat di sini bisa lihat di sini ya di sini ada mereka menjual produk-produk yang potensial di Australia jadi bukan hanya produk Indonesia saja yang dijual di sini tapi dari semua negara yang lain keuntungan dari Bapak dan Ibu bisa browsing di dalam web dari pameran-pameran ini Bapak dan Ibu bisa melihat kayak apa sih barang-barangnya yang dijual di sana terus Bapak dan Ibu juga bisa belajar untuk melihat bagaimana sih cara mereka mempromosikan produk-produknya di sana itu sama aja seperti Bapak dan Ibu beli tiket dan bayar hotel datang ke pameran tersebut yang tentunya akan jauh lebih mahal ketimbang Bapak dan Ibu browsing sendiri kalau linknya belum ada tolong ditunggu aja nanti pasti akan dikirimkan oleh Pak Yudi link dari 6 ini ya sekarang Pak Yudi lagi sibuk untuk menampilkan masing-masing page yang ada di monitor jadi Bapak dan Ibu kita fokuskan kepada menyerap materi yang ada di dalam slide ya mengenai link itu nanti Ibu dan Bapak akan terima yang ini adalah Australian Trade Show 10times.com ini ada isinya tentang barang-barang yang bisa dijual di sini sesuai dengan trade-nya ini ada Queensland Bus Industry Console Expo ini adalah Industry Bus ada di sini terus di bawahnya adalah Bear Creek Farmers Market Bapak dan Ibu bisa lihat di sini jadi link ini nantinya akan membuka wawasan Ibu dan Bapak bagaimana mengetahui produk-produk apa yang potensial di sana jadi bisa dipikirkan juga oh saya punya sambal nih saya punya makanan kering saya punya kraft saya punya fashion bagaimana ya caranya di mana bisa dapatnya nah ini Ibu dan Bapak bisa browsing dari semua link yang ada ini udah link ketiga sekarang link keempat fashion exposed ini adalah salah satu pameran yang ada di Australia Ibu dan Bapak bisa melihat di sini adalah pameran yang berikutnya sudah lewat 14 sampai 16 Februari 2011 nanti tahun depan ada lagi tapi Bapak dan Ibu bisa lihat 2011 kemarin dia apa yang dijual nah bisa dilihat tuh di situ barusan lewat Februari 2011 mereka berpameran di sana Bapak dan Ibu bisa lihat browsing aja di sini main-main sendiri gitu browsing-browsing yang punya produknya fashion masuk ke sini tuh lihat tuh gambar-gambarnya pameran tuh ya tuh tuh lihat tuh sebelah kanan tuh ada dompet-dompet ada produk-produk yang lain nah trend trend-trend yang bisa ditampilkan di dalam web-web yang tadi saya kasih linknya dari situ Ibu dan Bapak bisa melihat warna apa sih yang mereka sukai bisa dilihat dari situ juga tuh ada Melbourne Fashion Exposed Melbourne ada TCF International ada macam-macam tuh tuh Bapak lihat ada 891 company yang sudah menjadi bagian dari mereka jadi ini sama-sama ini sama aja kayak jalan-jalan nih sama-sama aja kayak beli tiket ke Australia lihat-lihat semua yang ada di sana tapi kita gak kemana-mana hanya browsing begini aja ini adalah salah satu skill yang sangat penting dan saya bahagia sekali skill ini saya bisa ajarkan kepada Ibu dan Bapak hari ini ini adalah craft and guild fair ini untuk yang berhubungan di bidang craft bisa dilihat di sini tuh caranya mereka memfoto produk lihat tuh keren ya cantik-cantik ya mereka juga mengambil tema temanya seperti sekarang warnanya agak-agak pastel mereka menampilkan foto-fotonya warnanya pastel semua pink ungo coklat muda lalu lihat warnanya pun menentukan sangat menentukan ini semua bisa Bapak dan Ibu akses dengan tidak tidak bayar uang apa-apa nih hanya tinggal siapkan pulsa dan siapkan waktu catatan screenshot semua Bapak dan Ibu bisa ikuti ini adalah salah satu skill yang sangat penting yang Bapak dan Ibu harus lakukan supaya bisa membawa produk Bapak dan Ibu masuk dalam satu pasar yang udah targeted seperti Australia hari ini ya saya membahas tentang Australia nanti saya mau bikin kelas lagi tentang Taiwan nah kita akan bahas tentang Taiwan di Taiwan juga saya punya bayarnya jadi nanti kita kalau ada yang masih mau minat mau ikutan kelas Taiwan nanti bisa kasih tahu saya baik Pak keren banget thank you banyak Pak Yudi masih ada slide-nya Bu masih tolong operator dibantu tampilkan lanjutnya oke ini adalah strategi yang berikut untuk memasukkan produk kita masuk dalam pasar ekspor strateginya adalah strategi produknya strategi produk seperti gambar ulet menuju ke kupu-kupu yang tadi ada di halaman depan bagaimana kita bertransformasi produk Bapak dan Ibu juga harus transformasi dari yang ada sekarang sampai ke menuju pasar yang kita tuju tadi kan kita udah belajar tuh bagaimana caranya mentransformasi masuk dalam link-link yang tadi saya kasih itu khusus untuk Australia jadi Bapak dan Ibu bisa melihat oh produk saya harus diapain nih supaya bisa sesuai dengan pasar yang ada di sana itu mempelajari trend mempelajari bentuk mempelajari selera konsumen begitu lah caranya itu semua yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu adalah hasil dari pengalaman saya membangun usaha sampai dengan saat ini bisa tembus 43 negara dan bisa berpameran dengan jatuh bangun sampai ada salah bawa desain gak laku terus juga sampai saya harus investasi masuk dalam pendidikan-pendidikan yang ada di Belanda di Jepang di Swiss itu semua saya investasi tapi setiap kali Bapak dan Ibu masuk dalam kelas saya itu saya berikan seperti ini jadi apa yang saya pelajari di luar sana itu yang saya bukukan dan saya bikin jadi materi dan saya berikan kepada Bapak dan Ibu yang menjadi peserta dari kelas-kelas saya ya jadi saya adalah seorang praktisi saya tidak belajar dari buku tapi saya belajar dari pengalaman saya hadapi marketnya saya bangun usahanya setelah itu saya sharingkan kepada Ibu dan Bapak ini loh caranya gitu ya jadi kalau Bapak dan Ibu lihat slide saya slide saya gak banyak teori teori dari Master Anu mengatakan demikian teori dari ini mengatakan begitu enggak tapi saya ambil dari apa ya dari pelajaran yang saya dapatkan dari seluruh profesor saya di Jepang di Swiss di Belanda mendidik saya sampai saya gunakan sampai dengan ke hari ini itulah materi-materi saya jadi proses membawa produk dari stage saat ini melalui proses kondisi target kita sehingga mencapai visi yang diinginkan lalu menibatkan desain harga dan kualitas itu semua harus dirangkum menjadi satu produk yang diberikan kepada pembeli dengan memperlihatkan desain yang cocok dengan memperlihatkan harga yang cocok dengan kualitas yang cocok ya next please saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari komunitas-komunitas UKM yang sudah membantu saya luar biasa semudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita sharingkan kepada teman-teman UKM dari seluruh Indonesia ini akan memberikan lebih tambah yang luar biasa ya oke strategi harga penghitungan harga yang tepat penghitungan harga yang tepat adalah kunci dari sustainability usaha Anda kalau Anda salah hitung yaudah jangan ngomong 10 tahun usaha 5 tahun juga udah pusing ya jadi harus bisa menghitung strategi harga saya dengan senang hati akan memberikan ilmunya kepada Ibu dan Bapak tapi menghitung harga ini paling tidak 4 jam kelasnya itu 4 jam menghitung harga FOB CMF CIF menghitung analisa menghitung HPP itu semua 4 jam gak bisa kita ngomongin sekarang ya penghitungan harga yang tepat promotional pricing bagaimana kita menentukan harga untuk promosi misalnya beli 2 dapat 3 atau saya pernah waktu itu kita ulang tahun waktu itu ulang tahun perusahaan yang keberapa 38 kalau gak salah pada ulang tahun perusahaan yang ke 38 kami memberikan promosi kepada seluruh dunia kita memberikan promosi senilai sekian yang angkanya mirip-mirip sama 38 ya oke nah bagi teman-teman yang ingin tahu kelas-kelas saya stay tune save nomor WA saya Ibu Bapak sudah ada dalam grup Ibu Bapak sudah ada dalam grup save nomor saya saya akan save juga nomor Bapak dan Ibu sehingga kalau saya broadcast Ibu Bapak terima kalau Ibu Bapak gak nyimpen nomor saya saya broadcast gak akan diterima ya jadi nomor saya ada di setiap grup saya sering menyapa Ibu dan Bapak di dalam grup nanti setelah ini juga saya akan tetap menyapa dan silahkan komunikasi bertanya dan lain sebagainya dan yang satu lagi save nomor saya sehingga kalau saya broadcast Ibu Bapak terima oke next please ini sambil jalan nih lihat ada tulisan bertanyaan saya jawab nah lingkungan tantangan terbesar bagi sebuah usaha yang baru dimulai adalah ini ya tantangan terbesar dari usaha yang baru dimulai adalah ini salah satunya karena apa memulai satu usaha itu tidak mudah tapi tadi saya bilang saya pun mengutip dari seorang motivator yang mengatakan mendirikan sebuah PT itu story yang pendek tapi menjaga PT itu tetap eksis 10 tahun 20 tahun 30 tahun itu yang baru namanya perjuangan untuk membangun usaha pada saat kita berjuang lingkungan sangat penting untuk bisa mendukung kita kalau kita berada dalam lintungan yang selalu mengatakan ala udahlah usaha kamu tuh gak perlu lah gini lah gitu lah kamu gini aja kamu gitu aja padahal hati kita tuh benar-benar ingin berusaha nah cobalah bicara kepada orang yang harusnya di skilling kita untuk mensupport kita untuk bisa membantu kita membangun usaha ini kalau ada dalam lingkungan teman-teman yang senangnya gosip gunjingin kita jangan didengar karena bukan mereka yang menentukan masa depan kita dan anak-anak tapi kita sendiri cari lingkungan yang kondusif yang mendukung kita memberikan aura positif banyak lingkungan ya tinggal cari asal berada dalam komunitas yang sehat cari orang-orang yang bisa menemani Anda naik ke dalam tingkat-tingkat yang lebih tinggi seperti ini seperti gambar tangga yang ada di sebelah Anda cari teman-teman yang bisa membantu Anda masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan Anda sekarang cari teman-teman yang secara positif bisa menunjukkan kepada Anda jalan apa yang harus ditempuh positif ya bukan jalan yang negatif ya bukan jalan yang dilarang oleh agama bukan jalan yang dilarang oleh undang-undang jangan main-main dengan hukum agama dan hukum negara jangan main-main kita berada di dalam kolidor yang baik cari lingkungan yang seperti itu oke next banyak komunitas penumpulan yang saling mendukung contohnya teman-teman teman-teman yang di grup yang sekarang udah terbukti wah luar rasa grupnya hebat seneng saya proses yang terus-menerus tuh lihat ada gambar gak pernah berhenti jadi kalau yang namanya pegawai sih from nine to five ya kerja jam sembilan sampai dengan jam lima jam lima selesai dia tutup pergi bye bu pamit pulang udah selesai kalau dia tidak mempunyai usaha di belakang itu yaudah selesai dia gak ngapa-ngapain lagi tapi kalau kita sebagai yang mempunyai usaha kayaknya gak berhenti-berhenti ya jam kerja itu karena apa karena otak kita terus berpikir wih saya sekarang udah bikin catering nih tapi catering ini lagi lesu nih apa yang harus saya lakukan ya supaya catering ini tidak 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 apa ya tidak mandek yang namanya kantor orangnya pada WFH semua saya mau jualan makan siang emas siapa nih nah itu ada saya punya kelas yang namanya 13 strategi meningkatkan omset di masa pandemi itu ada strateginya loh jadi juga gak cuman belajar-belajar asal gitu nanti uang habis tiba-tiba omsetnya belum naik tapi kalau kita mengerti strateginya kita akan bisa memanfaatkan omset apa materi saya yang untuk mengeluarkan usaha dari COVID bahkan ibu bisa lihat dari kanan maksudnya mengeluarkan maksudnya memaintain usaha kita supaya tetap eksis meskipun di masa pandemi itu maksud saya bisa lihat plan development and deployment itu terus menerus tidak pernah berhenti pertama kita mengadapt the plan terus abis itu kita mengerjakannya abis itu kita mengevaluasinya lagi abis itu kita melihat oh yaudah saya mau set up goal setelah kita set up goal yang baru lihat tuh lingkarannya tuh ini di screenshot aja ini proses terus menerus bapak dan ibu bisa lihat ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri harus kita kerjakan harus kita laksanakan setiap saat next please tahapan kurasi nah ini saya mau menjelaskan sedikit mungkin nanti Pak Yudi bisa bantu memberikan informasinya secara lebih lengkap jadi teman-teman yang sudah mendaftar dan hadir di dalam webinar ini kita akan memberikan link untuk mengisi formulir untuk diikut sertakan di dalam kurasi di dalam form itu ada isian pertanyaan yang bapak dan ibu perlu isi untuk kita mengetahui lebih lanjut produk apa usahanya di mana dan lain sebagainya setelah itu setelah form itu kita kumpulkan kita membutuhkan juga dari bapak dan ibu memberikan company profilnya apa harus detail ya company profile terus foto-fotonya juga jadi dari situ lalu nanti kita akan kumpulkan itu semua dan akan ada tim panitia yang terdiri kita akan mengkurasi bersama-sama untuk bisa masuk ke dalam pasar Australia jadi itu nanti kita pilih sehingga yang cocok yang mana saya inginnya sih sebanyak mungkin bisa ikut serta tapi semua itu akan tergantung dari foto tergantung dari company profile dan tergantung dari data-data yang ibu bapak sediakan dan berikan kepada kami semuanya itu berbicara dari data jadi bapak dan ibu harus mempersiapkan isian-isiannya dengan sangat baik terutama di bagian-bagian yang bertanya tentang company profile bertanya tentang siapa pembeli bapak dan ibu sekarang dan juga hal-hal apa yang sudah dilakukan sampai sejauh ini formulirnya ada beberapa pertanyaan mengenai itu dan tentunya hal-hal seperti perizinan lokasi pabrik lokasi produksi produk apa dan lain sebagainya seperti layaknya sebuah company profile tapi di situ juga bapak dan ibu harus mengupload company profile bapak dan ibu sendiri jadi siapkan company profile yang terbaik supaya tim yang dari Australia bisa membantu supaya produk ibu dan bapak masuk di dalam pasar Australia oke mungkin ada tambahan untuk tahapan ini Pak Yudi monggo silahkan ya baik siap bu ini ada saya sharing dulu ini ya alamat untuk linknya bapak ibu kalau melihat di chatroom itu ada alamatnya jadi oke saya sharing presentasi saya dulu oke ini acara kita ini didukung oleh keroyokan ini banyak sekali yang terlibat ya termasuk bu Rekina ini luar biasa terima kasih siap yang bu Rekina beliau sangat totalitas ya sampai jam 3 pagi tadi masih kontak dengan saya dan jam 10 pagi tadi saling bertawa kita menertawakan diri kita sendiri karena stress jadi bisa dipayangkan Bapak Ibu ya kita telpon-telponan tuh ada kali 2 menit ya cuman ketawa doang ya nggak ngomong apa-apa ya Pak dan mencapai peserta yang 200 lebih ini luar biasa ya kita tidak mengandalkan apa-apa menerapkan ilmunya Bu Rekina ya free ya dan kita bisa menganggap banyak orang dan terutama juga tadi ada atensi dari Pak Haris Bu dulu satu tim dengan 6 dekor dan Bu Rekina ya dari ITPC Sedni ya betul Pak Haris ya terima kasih banyak Pak Haris Pak Haris ini salah satu pejabat dari Kementerian Perdagangan saya surprise banget tuh tadi pagi semoga nanti bisa beliau mengatakan pada saya Bu Rekina saya hadir nanti bisa ngisi dengan Bu Ayu dari Pak Haris nanti akan kita juga boleh-boleh dengan Bu Ayu juga ya jadi akan lebih komplit nanti ya jadi barusan tadi gempanya memang betul di Malang ya semoga ini baik-baik saja dari kita ya jadi ini baru saya update tadi ya terima kasih Pak Haris thank you banyak Pak Haris teman-teman satu kehormatan buat saya ada Bapak disini teman-teman saya kalian belajar ngomong Bapak jadi yang miss kontaknya Bu Rekina bisa di screenshot ini sekali lagi materinya tidak dibagi biar nonton lagi apa Youtubenya Bu ya kalau sudah nonton nanti view-nya banyak ya sengaja memang jadi jadi semaja sengaja kita itu nge-prank Bapak-Ibu jadi jadi Ibu Bapak screenshot saya nih screenshot nih tadi itu akan ada yang masih banyak baik ini sebenarnya ganda kita Bapak-Ibu ya kita ini 10 kali sesi jadi bisa dibayangkan setiap minggu ada kecuali dua minggu pada saat lebaran kita break off untuk kita take rehat ya jadi bisa dari mulai tanggal 5 kemarin tanggal 10 tanggal 17 ya masing-masing punya tematik sendiri dan pembicaranya bisa dibilang tidak kaleng-kaleng ya termasuk hari ini pembicaranya luar biasa ya kristal luar biasa sharingnya betul-betul daging semua ya saya saya tidak sampai ya kepikiran seperti itu ya dan kita juga tidak hanya mendengarkan materi tapi betul-betul spiritnya betul-betul itu kita dapatlah apa suasana juga ya jadi kita tadi tidak mungkin kita ada sekedar ilmu ya tapi betul-betul suasana tadi Bu Regina bilang itu betul-betul tentang membentuk lingkungan ya atau komunitas ya nanti ada manajemen rantai pasok ya minggu depan Bu Regina ini ya dari PT.POS Presidir PT.POS ya Presiden Direktur PT.POS Nanti akan datang juga Bu Karolin mungkin masih akan menyapa dengan menunjukkan foto payeknya yang hancur lebur nanti kita ada digital marketing ada juga nanti dari pengelang keuangan ada juga Haki nanti dari Ambadar salah satu lembaga konsultan Haki yang ternama ya dari Kamang Cyber nanti ada mentoring weeks-nya yang akan dikaitsi dari ITPC ya jadi kalau ini penuh satu minggu ini ya jadi Bapak Ibu kalau melihat di luar itu kelasnya jutaan ya kita disini berikan giveaway ya oke nanti akan datang nah ini form kurasinya silahkan dilihat-lihat dulu kalau Bapak Ibu punya produk yang pengen dikorasikan atau pengen coba-coba atau pengen yang sudah merasa tergerak ini saatnya perubahan kita mulai dari sini ya ini mungkin bisa jadi ya siapa tahu bisa jadi ya ini titik awal dari Bapak Ibu untuk naik kelas go modern go digital go global ya jadi itu spiritnya ya ini mungkin bisa jadi awalnya ini baru sesi kedua nanti kalau diperlukan saya dan Bu Regi nanti akan organize kelas lagi ya semoga Australia masih dukung kalau masih dukung ya nggak apa-apa kalau nggak dukung ya kita bayar sendiri ya Bu ya iya oke ini selamat disimpan ya disitu nanti Bapak Ibu akan mengisi ya oke saya tunjukkan formnya wow ini dia teman-teman kita ada 500 ya ya 500 dari baik Bapak Ibu itu kan ada banyak pertanyaan ada banyak pertanyaan jangan khawatir nanti semua pertanyaannya dijawab nih habis ini jadi ini ya email Bapak Ibu harus diisi nama perusahaan jenis usahanya ada produsen atau trader ya nanti boleh kira menjelaskan ya jadi kalau trader itu apa Bu kalau produsen itu apa saya jelaskan saya jelaskan sekarang aja trader ya ya sambil trader itu adalah ya trader itu adalah orang yang tidak memproduksi sendiri Ibu Bapak jadi dia reseller dia reseller dia menjualkan produk orang nah seorang trader itu bisa menjadi eksportir asal dia memenuhi semua perizinan yang diperlukan dan Ibu-ibu yang Ibu Bapak yang memang serius nih ya mau ikutan kelas ekspor nanti sesi yang ke-10 Ibu dan Bapak harus hadir di situ akan diberikan insight lebih lanjut lagi tentang pasar Australia jadi kami saya sama Pak Yudi dan tim ini udah lari-lari terkepot-kepot supaya bisa memberikan semua materi yang Ibu dan Bapak bisa terima pada hari ini dan nanti sesi ke-10 jadi jangan sampai menjadi miss sediakan waktunya trader itu boleh menjadi eksportir asal memenuhi semua perizinan-perizinannya tapi kami di dalam konkurasi harus tahu mana yang memang produsen mana yang seorang trader baik Pak ini tidak ada masalah bentuk usaha nama penanggung jawab sama pemiliknya barangkali ini mungkin berbeda ya ini produk yang diproduksi Bapak Ibu dan kalau yang ditradingkan apa tapi kalau dua-duanya juga boleh disi kalau kebetulan Bapak Ibu juga sebagai trader dan sebagai produsen juga nama brand jangan lupa Bapak Ibu mungkin ada izin usaha juga bisa disebutkan nanti sertifikat apa saja yang sudah dimiliki alamat lengkap jangan khawatir Bapak Ibu data Bapak Ibu tidak akan kita sharing keluar jadi kami bekerja di bawah kode of kendaknya dari Australia itu tidak boleh men-sharing informasi yang selain izin itu yang tidak jadi jangan khawatir kami akan menjaga kredensial data Bapak Ibu sekalian ini kalau sampai bocor nanti saya akan dipanggil oleh Bia Australi jadi kita ini penyelenggara ini sponsornya langsung dari di Australian Indonesian Center yang tadi videonya Bapak Ibu lihat di awal jadi kita betul-betul lembaga resmi tidak ada tipu-tipu alamatnya juga nomor telepon juga demikian Bapak Ibu tolong disi kami akan tetap simpan dengan sangat baik dan ini janji kami dan akan tetap kami pegang kode of kendaknya bahkan Bia Australi itu pun kalau minta data ini tidak akan kami berikan kecuali mereka memberikan semacam izin dulu kemudian kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu untuk tanda tangan konsen form apakah boleh dibaca datanya kalau boleh nanti akan kami sampaikan jadi walaupun pemerintah Australia memberikan support pada kami sponsor kami tapi mereka tidak serta-merta bisa mengakses data-data privasi seperti ini Bapak Ibu kalau bisa segera membuat akun medsos kalau tidak tahu caranya nanti pertemuan kelima kita ada tentang digital marketing makanya ada 9 seri itu kenapa kita sediakan untuk menyiapkan Bapak Ibu menuju kurasi itu jadi setiap materi itu saling berkesinambungan Bapak Ibu kalaupun nanti Bapak Ibu tertinggal tetap kita akan berbagi di video Youtube-nya tapi akan lebih outdoor kalau Bapak Ibu menghadiri dan bisa langsung nanti bertanya tahun beri dan seterusnya pekerja saya kira tidak ada masalah misalnya kalau pernah ekspor disebutkan di mana kalau tidak Pak kemudian juga nah ini yang paling penting Bapak Ibu memilih katalog atau tidak kalau memilih katalog tuliskan saja alamat URL-nya kalau belum Bapak Ibu bisa mengumpulkan gambar-gambar itu ke dalam satu folder Google Drive kemudian linknya tolong di sharing kepada kami nah bisa Pak ini saatnya Bapak Ibu menguasai ini ini salah satu skill yang harus dimiliki oleh pengusaha yang kalau mau go digital jadi sekarang tidak ada excuse tidak ada pilihan yang ada adalah pilihannya ini harus bisa menguasai beberapa teknis digital jadi kalau Bapak Ibu nanti punya Google Drive seperti ini nanti buat satu folder misalnya kita bikin satu folder kita mau membuat new kita bikin folder misalnya nanti disini katalog kemudian kita simpan begini ya Bapak Ibu kita simpan namanya katalog kita sudah punya satu folder baru namanya katalog disini katalog ini foldernya masih kosong ini Bapak Ibu isi gambar-gambar foto-foto profil produknya dengan cara di upload tadi ya masuk ke folder katalog ini nyampur jadi tugas kuliah maaf ya saya karena bosan jadi ketahuan jadi katalog ini kita masuk katalog yang kita sudah bikin kemudian nanti Bapak Ibu mulai upload dari new disini file upload atau kalau punya folder upload di upload saya file upload Bapak Ibu upload foto-foto kategori produk yang sudah dimiliki tadi silakan nanti di upload dipilih yang terbaik nanti kalau tidak bisa kita akan nanti ada sesi tentang digital marketing salah satunya nanti membahas bagaimana membuat foto yang baik ya Bapak Ibu branding jadi ini misalnya produk-produk Bapak Ibu bisa nanti di upload disini nanti akan terupload disini selanjutnya Bapak Ibu ambil link nya disini nanti di klik disini ini ada get link saya tidak tahu bahasa di sini pokoknya get link ini nanti youtube nya ada nanti bisa disini lagi get link Bapak Ibu kemudian kalau sudah get link seperti ini ambil link nya ini di copy link tapi jangan lupa disini dibuat anyone with the link kemudian disini kalau bisa editor sehingga nanti kami bisa mengambil foto-foto Bapak Ibu sekalian jadi copy link kemudian nanti kalau sudah Bapak Ibu tinggal masukkan di form yang tadi google-nya jadi di form yang google-nya tadi tinggal dimasukkan disini tadi 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 mana ya ini nanti tinggal dimasukkan disini permohonan ini jadi Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan di salah satu tulisannya tadi ini masukkan tulisan disini tinggal di paste gini nah ini sudah kita bisa nanti dapatkan kira-kira gitu ya sama juga company profile juga demikian kalau punya websitenya tinggal di klik link-linknya di bagian atau kalau tidak masih dalam bentuk prosur dalam bentuk PDF boleh di upload sama seperti tadi tapi kami mengharapkan setelah ini kalau Bapak Ibu ingin go up atau ingin boosting your business atau ingin ini saatnya saya untuk global maka mulai bisa membuat website atau kalau pun tidak minimal bikin social media bisa Bapak Ibu alamat webnya kalau ada nah ini ada pertanyaan kalau Bapak Ibu pernah mengikuti pameran baik yang dibiayai pemerintah atau berbayar sendiri kemudian kalau ada ketangan lain yang ditambahkan silakan ditampilkan kira-kira begitu baik ini sharingnya Bregina gimana kita jawab atau ya ya banyak jawab aduh pertanyaan banyak sekali ini kalau artis yang ngomong ini sudah ini repot ini oke mungkin ada yang sama kali kalau udah sama udah dijawab ya nanti di skip berarti teman-teman admin bisa bantu saya bacakan pertanyaan yang mungkin bisa dirangkum yang tematik kita punya admin ini mungkin bisa bantu dari teman admin untuk membantu membaca beberapa pertanyaan yang mungkin temanya sama nanti Bregina bisa menjawab kalau boleh ya baca pertanyaannya satu-satu ya jadi setiap pertanyaan saya langsung jawab terus nanti kalau yang udah pernah dijawab pertanyaannya udah sama ya berarti gak usah disebut lagi ini ada yang resen dulu ya dari Ibu Desi Danisa silahkan Bu Assalamualaikum ya Assalamualaikum Assalamualaikum tenang sekali saya menjadi seperti orang paling beruntung bisa hadir di kelas ini terima kasih Ibu Regina Tata Wana di Gen Pren semoga sukses buat UMKM pandemi ada hikmahnya jadi dapat ilmu ekspor impor langsung sama ahlinya kalau gak pandemi Bu belum tentu kami di daerah bisa hadir di Jakarta bisa ketemu Ibu Regina jadi jadi saya udah sering ikut kelas nih Alhamdulillah hari ini closing 280 kilo kurma untuk ke Singapura saya jadi pas pandemi ini jadi tukang ekspor nih Bu belajar-belajar dan rejeki duduk di rumah rebahan ternyata ada nah saya produknya visrolik itu bakso frozen saya bikin frozen tadinya sudah siap dengan boot teman ya pasarnya jika ada peluang ke Australia itu bagaimana frozen barusan tadi saya begitu teringat kalau ke Australia trendnya sekarang makanan sehat tanpa MSG ya Bu jadi diganti katanya dengan udang kering taste-nya biar diganti dengan MSG-nya dengan udang kering nah adakah hal-hal lain yang terkait frozen food produk ikan yang di frozen kan ini termasuk desain ya Bu karena saya sangat apa basic saya di komunikasi dan desain saya sangat-sangat mengharapkan masukan dari Ibu Regina yang apa tadi 43 negara beda-beda ya Bu desainnya yang 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 bagusnya supaya jebol closing ekspornya seperti itu untuk khusus frozen food ke Australia itu gimana pertanyaan saya terus ini satu dulu aja Bu satu dulu oke terima kasih Mas Assalamualaikum ya oke sambil menunggu ini ada pertanyaan juga Bu di chatum yang sudah lama ya Bu Regina mau tanya apa ada pemerintah fasilitator dalam pembuatan sertifikan untuk produk UMKM ya itu ya salah satunya itu saya jawab dulu ya fasilitator untuk pemberian produk untuk UMKM sertifikasinya itu banyak sekali pemerintah pemerintah sudah membantu mulai dari Pemda mulai dari pemerintah daerah jadi Bapak dan Ibu aktiflah menyapa koordinator-koordinator UMKM di Pemda Anda masing-masing karena mereka mempunyai program-program yang juga bagus untuk mengembangkan UMKM termasuk untuk perizinan-perizinan sampai dengan ke ekspor selain di Pemda Bapak dan Ibu bisa masuk kepada dinas-dinas kooperasi dan perdagangan yang ada di daerah masing-masing juga itu juga mereka mempunyai pelatihan mereka mempunyai dukungan Bapak dan Ibu bisa akses juga ke kementerian-kementerian misalnya di kementerian kooperasi itu mereka mempunyai subsidi untuk sertifikasi HACCP untuk makanan dan juga sertifikasi untuk hak pat ten desain dan lain-lain jadi kita yang mesti aktif kita yang harus aktif jadi dalam situasi seperti ini bukan salah siapa-siapa kalau sampai kita tidak punya info yang salah ya artinya kita kurang aktif jadi webnya sudah ada dimana-mana informasi sudah begitu banyak Bapak dan Ibu gabung di dalam komunitas supaya bisa mendapatkan data-data menjadi lebih cepat untuk menjawab pertanyaan dari Ibu yang tadi yang mengenai kurma untuk makanan masuk ke dalam Australia itu salah satu dari produk yang paling sulit untuk bisa masuk pasar Australia jadi Ibu harus mempunyai perizinan yang lengkap mulai dari pendirian usaha sampai dengan izin-izin seperti HACCP dan juga produk Ibu harus lulus dari karantina seperti misalnya ada kentang wortel jamur dan lain-lain yang memang tumbuhnya di dalam tanah yang tanahnya harus digali itu semua produknya tidak boleh mengandung tanah karena kalau sampai mengandung tanah tidak bisa lolos masuk ada banyak informasi yang akan diberikan oleh Ibu Ayu nanti sebagai pihak Kementerian Perdagangan yang ada di Australia beliau akan memberikan informasi yang begitu banyak kepada Bapak dan Ibu sangat detail nantinya jadi stay tune jangan sampai berhenti di jalan karena perjalanan ini harus dilengkapi jadi bukan hanya ngisi formulir pendaftaran dan masuk di dalam WA Group tapi harus hadir di dalam seminar dan habis seminar ini harus masuk di dalam seminar yang berikut supaya tuntas semuanya ibu Nurul oke terima kasih baik pak ada chat yang lain kali pak banyak ini saya sampai bingung terutama makanan saya kira sama makanan ya kebetulan saya juga tinggal di Australia hampir 5 tahun salah satu yang prasalatan selain kalau di sana ada juga green product juga organic product juga halal certified juga ada berapa juga dan yang paling penting juga nutrisi bapak ibu ini sering kita abaikan karena mereka sangat memperhatikan dietary berapa kalori berapa ini dan sebagainya karena mereka itu sudah ke arah sana sampai mereka itu makan tidak cukup penyang tapi makan bagaimana sehat jadi ini yang perlu diperhatikan bapak ibu penting ya jadi banyak yang masuk dari Indonesia itu produk organik kenapa kita kalah dengan Thailand karena kita kalah dalam bentuk strategi seperti itu packagingnya mereka bikin vaccine-nya apa itu berapa kalori ini dan seterusnya itu mereka bikin yang menarik sebenarnya secara rasa sama-sama atau bahkan lebih enak dari Indonesia misalnya sama-sama duriannya tapi karena mereka bisa sampai mengkalkulasi nutrition dan seterusnya itu kita kalah di sana bapak ibu ada juga ini kalau craft gimana bu regina karena ini ada teman-teman dari craft juga untuk bisa masuk selain itu mungkin syarat-syaratnya apa bu mungkin secara global atau dokumen yang paling penting bu bu regina masih lag ada juga ini kaos t-shirt masuk juga bapak ibu jadi cuman kalau di sana orang lebih pada seleranya nanti bu ayu pada pertemuan berikutnya kita akan coba mengeksplor bagaimana pasar di australi itu model-model bagaimana jadi trennya bagaimana orang di sana itu suka model bagaimana ini kita kehilangan kontak lagi dengan bu regina semoga bisa masuk lagi bapak ibu sambil diisi bapak ibu yang berminat untuk mengikuti program kurasi form masih kita buka ada juga apa lagi ya oke oke masuk lagi ibu saya punya produk ini skincare organik yang sudah 5 tahun saya buat dan aku sini sudah BP POM bagaimana persen pasar warga regeri jadi apakah BP POM cukup atau ada lagi kira-kira kalau sertifikat Indonesia itu diterima enggak bu pengalaman bu regina kalau skincare itu mereka mempunyai standardisasi tersendiri ya jadi kita harus bertanya kepada pembeli laboratorium tes apa saja yang mereka perlukan dan itu ada laboratorium khususnya jadi lab laboratorium pun mereka yang tunjuk dan komponen-komponen apa yang harus dites itu nanti mereka berikan sehingga di Indonesia sudah ada BP POM dan untuk makanan juga sudah ada PGRT tetapi kalau untuk masuk dalam pasar Australia kita serahkan saja semua sertifikasi yang kita sudah miliki dengan seluruh komponennya dan kita tanya kalau mereka mengatakan masih kurang ya berarti harus dipenuhi lagi semua informasinya yang paling akurat itu paling benar kita tanya sama calon pembelinya kita serahkan semua paperwork yang kita miliki dan mereka akan memberikan komen ini masih kurang itu masih kurang ya tapi yang jelas kita sendiri juga harus memenuhi semua kriteria yang mereka perlukan di dalam packaging juga harus terkulih semuanya nggak bisa di packaging nggak ada tapi punya paperwork gitu ya nggak bisa itu apalagi skincare makanan minuman snack solei dan lain-lain lain-lain gitu Pak kalau craft sama furniture nama fashion itu karena bukan makanan berarti tidak memerlukan sertifikasi untuk makanan tadi ada tidak mengandung tanah tadi ya oke ada juga pelong export ke Australia tadi bisa dibaca di websitenya yang sudah di-share tadi 6 ini klasifikasi barang export berikut perizinan tadi serta tanaman bu ya harus berapa minimum kuantitas kuantitas kalau selama ini ada minimum maksudnya untuk bisa di-export jumlah kalau jumlah export itu kan tergantung dari kita kita memberikan minimumnya berapa kepada pembeli kalau kita memberikan minimumnya 120 feet atau 140 feet ya kita utarakan kepada mereka seperti itu kalau mereka bisa beli ya mereka terima tapi kalau enggak ya mereka kita persiapkan aja kalau Bapak dan Ibu bisa shipment dengan tidak pakai kontainer berarti kan lebih bagus jadi bisa dengan LCL atau bahkan mungkin bisa hanya dengan beberapa box saja dikirim ke sana itu kan masalah transportasi berarti oke oke strategi transportasi ya besok minggu depan kayaknya ada dari supply chain dari Pak Pos ya langsung persirnya mungkin bisa nanti ditanya ya kopi kalau kopi Ibu Regina tahu mungkin apanya tuh pertanyaannya ini kesempatan atau ketentuan khusus untuk ekspor kopi sama untuk makanan dan minuman itu semua sama jadi harus sertifikasi harus ketat semua dan karena mereka harus memiliki paper worknya yang lengkap jadi kalau Bapak dan Ibu mau tahu secara saya bisa memberikan listnya untuk kopi perlu sertifikatnya apa saja untuk kosmetik apa saja tapi kan kita nanti punya tim ahlinya dari Ibu Ayu nanti di sesi terakhir Ibu Ayu akan memberikan informasinya semua mengenai data-data itu jadi stay tune jangan cuma mengikuti kelas saya saja oke waktunya sudah jam 3 ini kita tambah lagi 10 menit lagi barangkali ada pertanyaan sedotan bambu ini kayaknya sama dengan tadi tetap ambil sama dengan kraf ini kalau sedotan bambu saya berikan kesempatan untuk yang Raisen satu pertanyaan singkat saja pertanyaan Bapak Ibu ada sempatannya silahkan ada Bu Erlin ini temannya Bu Regina silahkan Bu Erlin silahkan Bu Erlin selamat siang Bu Regina perkenalkan selamat siang Bu mau tanya untuk memu saya kan sebenarnya sudah ada pernah bisnis ya Bu ya cuman lagi agak slow aja cuma mau tanya Bu sebelum kita memulai bisnis apa yang pertama itu kita pasarkan produknya dulu apa kita persiapkan brandingnya dulu Bu karena kan hal tersebut sama-sama penting ya gitu saya lagi bikin produk sendiri yang memang pengen saya coba tapi saya bingung apakah branding dulu atau produknya dulu yang perlu kita kuatin gitu Bu terima kasih Bu Erlin bisa mengatakan pertanyaannya ya oke selamat siang ya Bu mungkin pertanyaan Ibu bisa terjawab dari formulir yang tadi Pak Yudi sudah berikan ya disitu sudah ditanya nama perusahaannya apa brandnya apa badan usahanya berdirinya bentuknya apa dan lain sebagainya data-data itu penting Bu jadi kalau seandainya produknya kita tidak berbrand nanti dalam promosi kita ngomongnya apa kan bingung jualan produk tapi gak ada brandnya orang manggilnya apa nih misalnya kita jual kerupuk kerupuknya kerupuk apa oh ini kerupuk nih pakai brand itu penting pada saat kita sudah memiliki brand sudah memiliki packaging yang baik dan brandnya ditampilkan terus kita promosi nah dari situ mulainya Bu ya masih mute untuk branding itu kan untuk biaya hak patentnya lumayan besar ya Bu ya apalagi kan saya baru mau mulai makanan ibu sebenarnya kalau kemarin-kemarin kan saya punya tanaman hias ya Bu ya nah untuk branding sendiri sih selama ini untuk yang tanaman hias memang gak saya pakai hak patent ya karena memang gak masih dalam lingkup nasional lah masih di Indonesia belum sampai keluar untuk patent nanti ada satu materi sendiri Bu dari ambadar ya nanti ya kalau gak salah pertama mana sih ibu saya tanya di mana di tanggerang Bu tanggerang banyak Penda tanggerang sangat aktif Bu tanggerang dinas kooperasi dan perdagangan tanggerang ibu tanya hak patent di sana ada dan itu Pak Yudi tadi udah bilang ada kelasnya ya besok pertemuan 8 kalau salah ya ya makasih Bu makasih oke satu lagi ada yang rejen makasih Ibu oke gak ada ini sudah cukup ya baik Bapak Ibu kalau saya cek dulu di chat oke oke terima kasih kalau produk kraft cross stitch bagaimana peluangnya oke nanti ini kita akan jawab di pertemuan dengan Bu Ayu ya Bapak Ibu mempersiapkan aja jadi sebenarnya pertanyaan kurasi itu sebenarnya juga adalah semacam guidance kira-kira ini untuk apa menyiapkan diri jadi mulai dari nama legalitas kemudian sertifikasi kemudian apapun yang disana itu sebenarnya salah satu guidance small guidance saja Bapak Ibu untuk mempersiapkan ke ekspor jadi itu kurang lebihnya oke form kurasinya saya tulis di chat mau nanti teman-teman bisa dibantu untuk tulis di chat baik Bapak Ibu tidak terasa 2 jam ini kayaknya baru setengah jam aja kalau yang ngomong idola pengen terus saja terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk webinar kita kali kedua ini seolah minggu depan kita akan hadirkan dari saya sharing PT.POS presider direkturnya langsung yang datang nanti yang mau tanya berapa harganya kenapa ini dan selesnya nanti silakan Bapak Ibu bertanya langsung catat tanggalnya 17 April jam 1 siang sama seperti biasa kemudian minggu depan lagi kita akan belajar tentang digital marketing jadi Bapak Ibu yang belum punya website atau belum punya sosial media atau kalau sosial media pengen dioptimalkan nanti ada dari tempo grup yang akan membagi kita nah kita masih dalam satu konfirmasi lagi di akhir akhir bulan April satu lagi setelah tanggal 24 nanti tanggal 1 kalau salah 1 Mei kita masih menunggu konfirmasi dari Pak Indra Uno adiknya adiknya Pak Sandiaga Uno untuk memberikan kita pencerahan tentang keberusahaan semoga nanti bisa cocok waktunya sehingga nanti bisa hadir dengan kita kita belajar langsung dari orang-orang top seperti levelnya sudah luar itu terima kasih mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab kita tetap bisa terhubung di di mana di di grup chatting silakan nanti posting terangin di sana terutama bagi teman-teman atau Pak Ibu yang ingin mencoba dekorasi produknya silakan mencoba-coba memasukkan kalau belum siap kita masih ada waktu masih ada waktu sampai 4-6 minggu lagi ke depan jadi Pak Ibu bisa menyiapkan website-nya atau foto-fotonya nanti sambil berjalan setiap minggu ada materi bisa ditanyakan dengan ini itu mungkin dari saya terima kasih sekali lagi semoga Pak Ibu tetap semangat saya mohon maaf setelah saya membawa acara jika ada kesalahan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya waktu-wakunya dan kita beri aplaus untuk Bu Regina yang sudah luar biasa memberikan kita pendampingan hari ini terserahkan dan ilmunya dan yang paling penting adalah semangatnya kalau tanpa semangat ini nampaknya kita akan susah terima kasih Bu Regina mungkin ada closing word dari Bu Regina teman-teman saya ingin kita nanti akan ketemu juga di dalam webinar yang terakhir untuk mendampingi teman-teman di dalam sampai dengan kurasinya kalau mengenai deadline kurasinya formulirnya harus dimasukkan kapan nanti teman-teman bisa lihat di dalam WA Group kalau ada teman-teman tadi saya ada baca ada beberapa yang mengatakan nggak bisa join di WA Group tulis aja di chat nanti ada panitia akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Bapak dan Ibu dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semangat teman-teman semua dari seluruh Indonesia yang sudah begitu banyak memberikan waktu dan juga keinginan untuk belajar mudah-mudahan apa yang sudah saya persiapkan sekian hari dalam bentuk materi yang khusus buat teman-teman ini bisa memberikan pencerahan dan membawa semangat bagi Bapak dan Ibu semuanya baik begitu aja Pak Wahyudi saya juga memucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi AIC dan bagi Aindo yang sudah mendukung sehingga ACA ini bisa terlaksana dengan bersama baik baik sebelum diakhiri biar kita ada kenangan-kenangan Bapak Ibu ya mungkin kita harus bersama ini disiapkan ya ini kenangan-kenangan kapan lagi foto dengan saya GR siapa juga ya oke kita ada 6 layar Bapak Ibu ya kita mulai dari layar pertama pokoknya siap aja yang penting ya 12345678910 ya Bapak Ibu sudah siap ya semua dinyalakan layarnya kameranya saya ambil dari selama boleh angkat jempol kaki jangan Bapak Ibu ya boleh dapet saya boleh juga ya boleh apapun kayaknya bebas ya terima kasih saya lupa Bapak Ibu tolong yang membutuhkan sertifikat nanti ada pos survei silakan diisi sertifikatnya tanda tangan langsung Profesor Karolin ya oh ya tadi ada yang menyapa ya yang sedang pameran ya pameran jadi ada dari Ibu siapa tadi ya oh dari ini ya eh Sakatela keripik singkong yang saat ini sedang pameran ya eh 15 April sampai 15 Mei ya di stand BI perwakilannya sama Bukadena langsung diundang ya kebetulan itu tempat pameran satu gedung dengan kantornya Bukarolina di Temasik Boulevard ya di terkuatnya di apa sama nanti silakan sudah saya Jabri silakan nanti Jabri ke saya ya untuk alamatnya ya oke foto terakhir ya oke terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya slide-nya memang tidak dibagi biar Bapak Ibu nonton YouTube kita kalau sudah nonton jangan lupa kasih like, komen, subscribe, subscribe ya dan share ya biar kita dapat banyak dapat ya saya kayak youtuber itu kayak hari lintar siapa itu itu jadi saya boleh di copy ya Pak Yudi ya siap ada dokumentasi ya ya ini direkam ini juga direkam nanti akan kami upload di Youtube Bapak Ibu ya makasih sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah sikap ya dan juga saya mewakili teman-teman panitia admin juga mohon maaf kalau kurang berkenan pelayanan dan seterusnya saya juga terbatas ya makasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat cerah sehat selalu Bapak Ibu semuanya bye thank you teman-teman admin dan seterusnya well done good job selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh surveinya kok nggak bisa diisi ya Pak om surveinya oke nanti akan kita share lagi di grup WA itu ya kalau grup WA-nya bisa ditambah lagi nggak Pak siap nanti nanti kami akan tulis di kolom Youtube ya rupiah rupiahnya ya terima kasih Terima kasih telah menonton!